Kenapa sih ibu hamil harus tidurnya miring ke kiri? Halo Mami Lenials, ketemu lagi di video Youtube kita hari ini bersama saya Dr. Gery dan Mice dan hari ini kita akan bahas seputar mitos apakah benar kalau ibu hamil harus tidurnya miring ke kiri? Kenapa nggak ke kanan? Kenapa nggak tengkurap aja? Kalau menurut kamu, kamu tahunya gimana? Aku tahu yang harus ke kiri Tapi nggak tahu alesannya Jadi biasanya kalau ibu hamil masih trimester pertama tidur bebas Tengkurap 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 jangan Maksudnya mau ten lentang, mau miring kiri, miring kanan itu nggak apa-apa Tapi kalau tengkurap kan neken ya Jangan Atau misalnya pas lagi tidur mungkin ada yang punya kebiasaan Harus ada bantal atau apa gitu Mesti ditaruh di atas perutnya Mungkin dia lebih nyaman Itu pun juga baiknya jangan Pokoknya nggak boleh neken area perut Pokoknya jangan neken-neken area perut deh Nah, kalau sudah masuk ke trimester kedua Usia kehamilan itu 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan Itu kan baby makin besar Dia sudah mulai keluar daripada rongga panggul Sudah mulai kelihatan tuh gundukan disini Bam Nah, itu sudah mulai kelihatan 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan itu sudah sampai ke pusar Sudah kelihatan Nah, biasanya itu sudah mulai babynya lebih besar dan mulai terjadi penekanan Ke organ-organ di dalam tubuh maminya Yang paling tidak boleh tertekan adalah pembuluh darah Maminya? Iya Karena kalau pembuluh darah maminya tertekan Nanti aliran darah ke babynya pun terganggu Karena kan apa yang maminya makan Akan masuk ke dalam pembuluh darah maminya Lalu dari pembuluh darah itu baru disalurkan ke dedek bayinya Nah, jadi kalau misalnya sudah mulai trimester kedua Coba disaranin maminya setidurnya miring ke kiri Kenapa? Karena secara anatomi ini semua orang ya Itu punya pembuluh darah nadi, namanya arteri Punya pembuluh darah balik, namanya vena Dari jantung di sisi kiri sini Itu akan mengalirkan darah ke arteri besar Yang ada di dada sampai ke perut Baru nanti dia kepecah-pecah lagi Oke Nah, babynya ada di daerah rahim sini Dia mulai membesar Dan sifatnya daripada si arteri itu dia tebel Jadi bayangin kayak pipa paralon gitu Dia kokoh Jadi kalau misalnya kita tidurnya miring ke kiri Nah, si baby itu akan neken si arteri yang kokoh tadi Sehingga arterinya ini kan dia kokoh Jadi aliran darahnya nggak akan terganggu Mau sampai babynya nanti udah 9 bulan pun juga miring kiri Karena dia akan kuat nekenahan Aliran darah tidak ada yang terganggu Tapi sebaliknya, kalau kita miringnya ke kanan Adanya pembuluh darah balik, namanya vena Nah, jadi vena itu dia tidak kokoh Seperti si arteri Jadi dia sifatnya tuh kayak lembek gitu loh Nah, jadi kalau babynya miring ke kanan Kita tidurnya miring ke kanan Mami Lenials Itu babynya akan menekan pembuluh darah yang sifatnya lembek Jadi gepeng Aliran darahnya pasti otomatis akan terganggu Nanti bisa kakinya bengkak Nanti bisa aliran darah ke jantungnya juga Maminya berkurang Yang ada akibatnya aliran darah ke babynya juga akan berkurang Oh, oke Gampangnya begitu Aliran-aliran pembuluh darah itu Iya, betul Bahkan kalau sampai Misalnya ada Kasus di mana babynya misalnya kurang asupan makanan Misalnya daripada maminya Anggeplah ada Gangguan tertentu gitu ya Maminya pun juga disuruh tidur miring ke kiri Supaya kalau babynya mulai neken Itu tidak mengganggu ke pertumbuhan babynya juga Oke Tapi di selama ini ada kasusnya kayak Maksudnya kan gak banyak orang yang tahu nih Harus miring ke kiri gitu Well, sebenarnya sih pada setiap kali kontrol Seharusnya setiap dokter Objin juga akan menyarankan Selalu tidurnya miring ke kiri Kalau kasus-kasusnya Kalau gini deh Misalnya kan namanya tidur kan Kita gak tahu tuh Kayak kadang-kadang ngumpulak sini Golik sini gitu kan Gak sadar Terus yaudah Misalnya posisi PW-nya ke kanan Biasa Itu gimana? Ya harus diubah pelan-pelan Pada saat anti trimester kedua Harus miring ke kiri Kalau mamilnya Nils Ingat dulu waktu masih hamil Gak mungkin deh kayak Ah bodo amat deh Anaknya mau gimana ya? Yang paling penting Guanya pewe gitu Tidurnya ke kanan Gak mungkin Mau sakit Mau itu pinggang pegel Kayak udah mau patah Kayak juga tetap kiri Gak mungkin ke kanan demi Demi anak Nanti paling minta pijit Paling minta diusap-usap Tidur mungkin Telentang bisa Tapi nanti ujung-ujungnya kiri lagi Oke ya telentang Kau boleh gak sih? Kan karena perutnya Misalnya besar Aku pernah denger Karena itu sangat besar Jadi menekan ke bawah Juga gak boleh Ya Karena kan selain dari Pembuluh darah Ada organ yang lain Dia bisa menekan ke usus juga Nanti malah jadi Aliran makanan Yang ada di ususnya itu Terganggu juga Malah kan ada beberapa Mami-mami Kalau lagi hamil besar Susah pup Bahkan bisa jadi Sampai ambilin Ya kan Itu juga karena Aliran Makanan Yang diserap di ususnya Juga jadi Terganggu karena Baby-nya neken Oke Jadi paling baik Memang posisi turur kiri ya Posisi turur kiri Tapi bukan berarti Setiap saat ke kiri Gak gitu juga Jadi kan bisa Nanti posisinya Bisa telentang sebentar Nanti kalau udah mulai gak enak Baru miring ke kiri Kiri pegel ya Boleh lah miring ke kanan sedikit Tapi nanti harus tetep Balik lagi ke kiri lagi Atau bisa dibantu juga Salah bantal hamil Yang gede banget tuh Tau kan Itu membantu ya Kalau misalnya Memang rasanya membantu Ya silahkan aja dipakai Tapi secara konvensional Tetep kita lakukan Tidur miring kiri Iya maksudnya Miring kiri diganjel gitu Oh iya Itu biar supaya Tulangnya gak terlalu pegel juga Nahanin terus kan Untuk kenyamanan aja sih Sebetulnya Tapi tetep Walaupun udah pake bantal hamil Juga bukan berarti Bebas miring kanan Ya gak boleh juga Tetep miring ke kiri Supaya Lebih nyaman Gitu Oke Sip Jadi sekarang Mami-mami udah pada tau Kalau misalnya kita lagi hamil Udah masuk trimester 2 Apalagi trimester 3 Tidurnya harus dengan secara sadar Dan secara mau Miring kiri Iya Dan itu udah pasti dikasih tau Sama dokter objirnya Harus miring ke sana Tapi mungkin kan Tapi dulu gue gak ngerti gitu deh Ya tapi mungkin dulu Mungkin cepet-cepet Dikasih tau Oh ini oke Ini bagus nih apa Sekarang begini-gini Udah gak ada pertanyaan Kita juga kemungkinan besar Lupa Jadinya yaudah Gitu Tapi kan Selama itu kan Kamu udah tau memang Tidurnya memang harus miring kiri Tapi aku gak tau kenapa Ini baru tau loh Oh ya oke Jadi intinya Kalau ada masalah apapun Daripada proses kehamilan Yang menyangkut kealiran pembuluh darah Biasanya Intinya semua miring kiri Tapi gak ada masalah Juga harus miring kiri dong Ya Tetep misalnya Dengan kondisi baby yang sudah lebih besar Atau misalnya babynya Aliran darahnya terganggu Misalnya Tetep miring kiri Atau juga misalnya Ada kondisi-kondisi lain Misalnya contohnya kayak Ada resiko Apa namanya Placentanya Kenapa gitu ya Atau misalnya Placentanya Ada terjadi perdarahan Misalnya Itu pun juga semua miring kiri Gitu Ya pokoknya Memang posisi terbaik Untuk ibu hamil Apalagi di trimester 2 dan 3 Memang Tidurnya ke kiri ya Yes Pokoknya semuanya Mami lainnya harus ingat Hamil Sudah mulai gede Miring kiri Sudah gitu aja gampangnya Jadi kalau suaminya beli Lagi tidur di kiri Pindah di seru ke kanan Bisa juga Sudah ada lagi mau ditampain Sudah itu aja Kita ketemu lagi di video Selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax